Intro Terima kasih pemirsa Anda Masti bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi Pemirsa saat ini semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi sedang menjerit kenaikan harga bahan pangan yang signifikan mempengaruhi perputaran rejeki para pelaku usaha Kita masih mengangkat tema Kado 2022 Harga Pangan Naik bersama Narasumber Ibu Diada dan Pak Faisal Kita ke Pak Faisal terlebih dahulu Pak Faisal tadi kita sudah berbicara tentang inflasi ya Apakah inflasi hanya akan terjadi pada bahan pangan saja menurut perkiraan Pak Faisal Kira-kira sektor dagang apa saja yang kemungkinannya paling besar mengalami inflasi di tahun ini Di 2022 seperti yang saya katakan tadi ada kemungkinan memang bukan hanya di bahan pangan ya tapi juga di komponen-komponen yang lain Nah secara umum sebetulnya ketika pelonggaran daripada mobilitas dan aktivitas ekonomi itu kemudian makin lama kemudian semakin konsisten mobilitas semakin lancar Nah ini satu memang yang utama biasanya bahan pangan yang akan cenderung kemudian meningkat tapi juga komponen-komponen yang lain Nah di 2022 kalau kemudian ada juga faktor kebijakan yang mendorong kemudian peningkatan sejumlah kebutuhan baik itu energi ya maupun juga yang lain kesehatan maupun yang lain-lain nah ini juga berpotensi untuk meningkatkan inflasi pada komponen yang lain kalau misalkan dari energi meningkat maka ini biasanya entah itu transportasi ataupun komponen yang terkait dengan energi itu biasanya juga akan meningkat harganya dan listrik ya listrik ini kan digunakan bukan hanya oleh multisektor ya jadi ini juga akan mempengaruhi biasanya peningkatan di berbagai macam produk barang dan jasa ya karena dia adalah bagian daripada masuk kepada salah satu daripada ongkos produksi ya production cost nah begitu juga ketika misalkan ada kenaikan apakah itu ongkos kesehatan ya apakah itu misalkan mungkin BPJ kesehatan meningkat misalkan meningkat tarifnya nah ini juga berpotensi untuk meningkatkan inflasi ya dari komponen jasa kesehatan nah ini yang saya rasa di 2022 ada potensi itu sehingga kalaupun ini memang merupakan konsekuensi katakanlah misalkan ya kalau ada rencana untuk penghapusan BBM Pertalite Premium ini adalah misalkan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan ya itu saya rasa itu alasan yang valid sekali tapi karena ada dua sisi mata uangnya jadi untuk mendorong ke arah energi yang ramah lingkungan ini juga berbenturan dengan bagaimana dengan daya beli masyarakat untuk bisa menjangkau ya energi yang lebih mahal oleh karena itu makanya kebijakan-kebijakannya juga perlu lebih memperhatikan lebih balance ya lebih smooth transisinya ini nah jadi oleh karena itu seperti kemarin rencana penghapusan Premium itu kemudian direspon kemudian diubah dengan cara misalkan memberikan promo untuk Pertalite yang dengan harga Premium itu sebetulnya salah satu strategi yang bagus ya untuk transisi mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan Pertalite ya nah ini supaya nanti secara natural berangsur-angsur Premium itu hilang nah jadi strategi-strategi yang memperhatikan ini ya memperhatikan risiko di berbagai aspek ini ya ini yang kita terutama kalau kita melihat ini masa kemenengah kebawah yang paling rentan nah ini yang perlu diperhatikan di tahun 2022 ini apalagi kan ini sebetulnya baru kita masih memang kita sudah melalui masa yang paling parah pandeminya kemarin kita harapkan tidak terjadi lagi di 2022 tapi sebetulnya kita masih struggling jadi kita masih hidup berdampingan dengan pandemi ini seperti sekarang nah jadi artinya dari sisi daya beli ini masyarakat juga terutama yang menengah kebawah ini baru mulai beranjak untuk pulih ya oleh karena itu perlu disupport jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya untuk perbaikan daya beli masyarakat setidak-tidaknya ada beberapa sektor dagang ya yang kemungkinannya besar mengalami inflasi di tahun 2022 ini dari sektor energi ini berpengaruh kepada bisnis transportasi kemudian dari sektor listrik juga ini termasuk ongkos produksi daripada industri barang dan jasa begitu ya Pak Faisal tadi Pak Faisal juga sempat menyinggung ya mengenai pertalait yang sempat akan dihapuskan lalu ini tidak jadi begitu Pak Faisal ya masih tetap ada yang namanya pertalait dan apakah itu akan tetap mempengaruhi perekonomian Indonesia menurut Pak Faisal Ya memang kalau nanti diwujudkan yang penghapusan itu tentu akan ada dampak yang luas terhadap inflasi tapi kan pemerintah sudah mencadakan bahwa itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ya perlu ada transmisi yang lebih smooth ya transisi yang lebih smooth jadi pertalait ini kalau kita melihat dampaknya kita bisa hitung ya karena harganya misalkan kurang lebih sekitar Rp7.650 sekarang cukup jauh dibandingkan dengan pertamax ya yang harganya Rp9.000an nah ini kalau kemudian langsung secara tanpa ada transisinya untuk kemudian langsung beralih ke pertamax nah ini kan range harganya jauh spend harganya jauh selisihnya nah ini punya dampak terhadap inflasi memang besar ya sehingga oleh karena itu nanti kalau akan ingin diberlakukan ya harapan kami ya seperti ketika apa memperlakukan penghapusan rencana penghapusan premium ya jadi ada langkah-langkah yang transisinya ya untuk membuat supaya tidak ada kejutan ya dari sisi kenaikan harga bagi masyarakat yang penggunanya perlu ada transisi yang halus begitu ya Pak Faisal ibu Diana bagaimana pendapat ibu jika inflasi kembali lagi terjadi di tahun 2022 ya inilah yang kita harus jaga bersama mbak agar jangan sampai terjadi dan tentunya kami dari teman-teman pengusaha merasa bahwa kalau sampai memang terjadi lagi ya kita tidak bisa terlepas dari intervensi dari pemerintah lagi itu yang saya rasa karena apa pandemi yang sudah kedua kali mengakibatkan hampir teman-teman UMKM ini yang terdampak sangat besar itu akan melumpuhkan usaha dari teman-teman yang itu UMKM nah ini yang kami berharap lah tidak ada lagi pandemi yang ketiga mbak harus ada intervensi dari pemerintah begitu ya ibu Diana ya ibu Diana kalau begitu apa harapan-harapan ibu kepada pemerintah atas permasalahan ini selain dari menggantungkan harapan kepada pemerintah terkait adanya intervensi ada harapan apa lagi ibu Diana ya kita berharap bahwa kebijakan dari pemerintah pusat harus diikuti kepada kebijakan dari pemerintah daerah dimana biasanya karena dengan otonomi daerah yang sekarang ini setiap daerah berbeda-beda kebijakannya itu sangat mempengaruhi kepada teman-teman pengusaha jadi harapannya adalah apabila yang dilakukan oleh teman-teman berusaha di daerah itu mengalami kesulitan-kesulitan dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang di luar daripada kebijakan yang harusnya diterapkan kemudian juga kalau untuk pemerintah sendiri pemerintah pusat bahwa kebijakan yang ada tiap sektor itu berbeda-beda saya berharap bahwa kebijakannya disesuaikan dengan semua sektor itu sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman tiap sektor yang berbeda kebijakannya pun harus berbeda sehingga kita tidak dalam ketidakpastian jadi itu mbak harapannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa kebijakannya sama sinergi ya antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga kebijakan tersebut harus harus sesuai dengan apa namanya sektor yang dikenakannya tidak bisa disamaratakan semuanya begitu ya Pak Faisal punya harapan apa Pak Faisal di tahun 2022 ini terkait perekonomian Indonesia ya khususnya kalau kita berbicara tentang inflasi dan dampaknya potensi dampaknya di tahun 2022 ini bagi ekonomi paling tidak ada dua ya saya rasa yang pertama kebijakan-kebijakan memang perlu terus memperhatikan peningkatan income daripada masyarakat ya yang itu artinya juga peningkatan daya beli jadi program-program yang ada ini yang sifatnya ini menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan meningkatkan income ya lapangan pekerjaan jumlahnya maupun kualitasnya dan juga income-nya nah ini terus didorong ya jadi termasuk diantaranya bukan hanya yang bukan hanya yang terkait dengan bangsa tentu saja tapi program-program padat karya yang menyasar juga kepada masyarakat kemenengah ke bawah peningkatan keterampilan yang memungkinkan masyarakat atau para pencari kerja itu bisa mendapatkan yang pekerjaan dengan kualitasnya lebih baik karena keterampilannya lebih baik nah itu saya rasa yang akan bisa mendorong daya beli masyarakat itu satu sisi di sisi yang lain nah dalam hal kebijakan pengandalian harga ini masih terus menjadi harus terus merus menjadi concern daripada pemerintah terus adab dikawal ya dan kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang akan berdampak terhadap peningkatan harga-harga ini perlu dicarikan transisi atau dibuat dengan transisi yang lebih halus yang lebih smooth yang tidak berdampak terhadap shock atau kejutan bagi masyarakat jadi misalkan kalau ada kenaikan harga beberapa komponen dalam waktu yang bersamaan dan ini dampaknya akan bisa lebih besar karena shocknya akan jadi lebih besar tapi kalau kemudian dibagi atau ada transisi nah ini akan memberikan dampak yang bisa diredam bagi masyarakat nah itu saya rasa dari dua sisi itu terkait kebijakan yang meningkatkan income masyarakat dan juga kebijakan pengandalian harga yang benar-benar harus dikawal begitu ya Pak Faisal itu untuk pemerintah bagaimana untuk para pelaku ekonomi seperti Ibu Diana dan Barisannya Pak Faisal punya saran apa untuk para pengusaha untuk bertahan di situasi 2022 ini? ya kalau pengusaha saya rasa tidak lepas tadi yang disampaikan memang inovasi karena kalau melihat daripada tren makin lama ini kita mengetahui bahwa kondisi ini berubah ya pasca pandemi ini juga banyak hal-hal yang berubah satu hal misalkan digitalisasi yang kedua juga kompetisi ini menuntut ya para pelaku usaha untuk terus inovatif ya karena satu bondel bisnis ini mungkin bisa bertahan dalam waktu tertentu tapi begitu ada perubahan tren ini bisa jadi sudah tidak kompetitif lagi sehingga perlu terus berinovasi supaya bisa kemudian mengikuti tren perkembangan daripada zaman dan juga tren daripada pasar nah sehingga terus bisa meningkatkan dari sisi performa usahanya inovasi di era digitalisasi begitu ya Pak Faisal ya Pak Faisal, Ibu Diana terima kasih banyak atas pemaparannya mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan sayang sekali durasi kita tidak panjang ya terima kasih sampaikan salam untuk keluarga dan salam sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Mbak Dita ya memirsa dari semua yang kita bicarakan tadi saya yakin bahwa kita semua memiliki harapan yang sama tentunya ya semoga harga bahan pangan di Indonesia lekas kembali normal semoga pemerintah terus aktif menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok selama masa pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mencapkan terima kasih atas kebersamaan Anda salam sehat jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan apapun kegiatan kita ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati